Ayah Azizah Salsyah, Andre Rosyade angkat bicara terkait anaknya dan sang suami, Pratama Arhan yang selalu menjadi sorotan publik. Setiap gerai-gerai keduanya selalu viral di dunia maya. Anggota DPRR itu mengatakan tak ambil pusing terkait hal itu. Andre hanya bersyukur memiliki menantu yang memiliki prestasi seperti Arhan. Biasa saja, setiap orang tua tentu senang punya anak, punya menantu, bersyukur ia punya prestasi yang baik, kata Andre saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 14 Oktober 2023. Tidak tahu ya, viral terus. Itu urusan mereka berdua. Yang pasti doakah Arhan punya prestasi yang baik dalam membela timnas dan karirnya juga semakin baik, ucap Andre. Arhan saat ini sedang memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Andre bersama keluarga turut menyaksikan laga tersebut bersama keluarga serta rekan-rekan Azizah. Andre menyebut, mereka memang selama ini suka menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Dia menyebut, kedatangannya ke SUGBK bukan hanya saat memiliki menantu pemain timnas Indonesia. Selama ini memang kita keluarga selalu menonton bola, jadi bukan Pratama Arhan jadi anak, tapi keluarga kami memang selalu menonton timnas, kata Andre. Sebagaimana yang kita ketahui? PT Freeport Indonesia sebagai salah satu sponsor timnas Indonesia tak henti-hentinya buat program menarik bagi pecinta sepak bola tanah air. Mendekati putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 PT Freeport mengunggah beberapa konten yang bertujuan untuk mendukung skuad Garuda. Salah satunya yaitu konten tanya-tanya pemain timnas Indonesia. Di mana dalam unggahan tersebut telah mencapai lebih dari seribu pertanyaan dituliskan oleh netizen di kolom komentar. Pratama Arhan, pemain pertama yang berkesempatan menjawab beberapa pertanyaan dari warganet. Dalam kesempatan tanya-tanya pemain timnas tersebut banyak sekali yang menanyakan terkait kepelatihan juru taktik timnas Indonesia, Shin Taeyong. Seperti yang diketahui, selama coach Shin Taeyong di timnas Indonesia, sudah banyak pencapaian yang ia dapatkan. Salah satunya yakni baru saja meloloskan timnas U-23 Indonesia keputaran Piala Asia 2024 yang digelar Januari mendatang, selain itu kehidupan rumah tangga Azizah Salsyah dan Pratama Arhan masih menjadi perbincangan hangat netizen. Terbaru, Andri Rosyade membeberkan cerita awal sang putri dinikahi pesepak bola yang kini berada di klub Tokyo Verdi. Pernikahan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan pada bulan Agustus 2023 lalu memang menjadi sorotan. Menikah di Jepang, pasangan ini disebut telah dijodohkan orang tua. Apalagi, usia keduanya terbilang masih sangat muda hingga membuat netizen turut penasaran. Namun, Andri Rosyade yakni ayah Azizah Salsyah membantah rumor tersebut dan membeberkan alasannya memberikan izin sang putri dinikahi Pratama Arhan. Penasaran seperti apa faktanya? Selengkapnya cek di sini KL Lovers. Hubungan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan tak pernah terekspos publik membuat banyak netizen menganggap keduanya telah dijodohkan. Namun, ayah Azizah Salsyah membantah pernikahan sang putri hasil dari perjodohan. Ia pun mengaku putri kesayangannya tersebut bertemu Pratama Arhan sendiri dan memutuskan untuk langsung menikah. Di sisi lain, awal pertemuan Azizah Salsyah dan Pratama Arhan rupanya terjadi lantaran sekeluarga sama-sama penggemar sepak bola hingga kerap ikut nonton ke stadion.